Jujur aja sih guys, sebenernya aku nyesel banget main ke Curug Nangka karena... Assalamualaikum Wr Wb Hari ini aku masih mau explore Bogor lagi Dan minggu ini aku bakal dateng ke Curug Nangka Sebetulnya aku udah tau Curug Nangka ini dari dulu Tapi aku belum pernah kesana sama sekali Makanya sekarang aku penasaran banget sama Curug yang satu ini Kira-kira gimana sih wujudnya Dan buat temen-temen yang mau ke Curug Nangka juga Wajib banget nonton video ini sampai habis Karena aku bakal kasih info Dari mulai keberangkatan sampai ke pulangannya lagi Oke, sekarang langsung aja gue berangkat Karena ini udah jam 8 pagi So, let's go! Yeay, aku di nyampe di pintu masuk Curug Nangka Dan tadi di depan gerbang sana aku dipintain uang sebesar Rp 35.000 untuk 2 orang Gak tau itu masuk apa, pokoknya dipintain nantinya di gerbang masuk Aku naik motor sama 2 orang Rp 35.000, eh Rp 34.000 Dan sekarang habis dari gerbang aku langsung melihat pemandangan ini guys Jalan sama adepon pinusnya Oke guys, satu menit jalan dari gerbang tadi Sekarang aku udah nyampe di area parkir Jadi kita parkir di sana Biar parkiran Rp 5.000 Dan sekarang aku udah bisa trekking nih menuju Curug Tuh, lihat disini udah ada tulisannya Curug Nangka Dan aku harus trekking sekitar 300 meter untuk menuju Curug Dan katanya jalanannya bagus Karena udah dibikin tangga-tangga gitu Nih kayak gini ya, gak susah ada jembatannya juga Dan sekarang langsung aja aku trekking ke atas Semoga kita cepat nyampe dan gak capek Terima kasih telah menonton! Jadi guys, disini ternyata gak cuma ada Curug Nangka doang Tapi juga ada Curug, apa tuh? Curug daun dan Curug kaung Aku gak tau gimana bentuk kedua Curug itu Tapi sekarang kita mau ke Curug Nangka dulu Karena lebih dekat lokasinya Curug Nangka tuh sebelah sana Dan Curug daun dan Curug kaung katak sana Jadi aku mau turun lagi nih ke bawah nih Yuk ah! Tanjingnya ngikutin! Tanjing! Coba! Nanduk jalan Ngikutin sampe ke Curug Jalan ke Curug Nangka itu Kayak gini nih guys nih Dia tuh belum di Aspal, gak ada tangganya Tapi ini dekat banget sih Dan tuh udah keliatan tuh Surat Nangka nya Wah mantap! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah Curug Nangka tuh kayak gini guys Kita bisa liat airan beras banget Tapi kita gak bisa berenang di bawah situ Karena airnya cetek Oke guys! Tadi kita udah ke Curug Nangka Sekarang kita mau ke Curug berikutnya Yaitu Curug daun Jauhnya sih sekitar 500 meter Tapi semoga gak capek Walaupun jalan nanti bakal naik ke atas So, yuk kita lanjut yuk Kita ke Curug daun Nah guys! Kalau kita mau ke Curug daun dan Curug awung Ini medan nya udah ditanggain kayak gini Jadi gampang jalannya Kalau ke Curug tangka tadi Jalannya masih tanah Jadi harus hati-hati Terima kasih telah menonton! Oke guys! Sekarang aku udah nyampe di Curug ini Lihat! Gila! Bening banget airnya Aku gak tau nih apa nama Curugnya Apa Curug daun atau Curug apa? Itu satu lagi ya Atau Curug awung? Aku gak tau Tapi disini udah the best banget guys Ini bening dan dalam banget Aku gak sabar banget mau nyemplung Tapi sebelumnya sekarang aku mau coba dulu ke ujung nih Karena dia masih ada jalanan lagi Nanti kalau udah selesai dari sana Baru aku balik lagi ke sini Dan nanti aku bakal renang Oke guys! Sekarang aku nyampe di Curug paling ujung Dari Curug Nangka Yaitu Curug yang ini Gila udah ngos-ngosan kayak gini Intinya Kalau kamu kesini Kamu bakal dapetin View air terjun yang keren banget Oke guys! Aku udah selesai lah main disini Karena aku cuma bisa lihat air terjun tinggi doang Tapi untuk tempat berenangnya itu menurut aku kurang bagus Dan yang paling bagus itu yang di Curug sebelumnya guys Itu ada kubangan air yang cocok banget buat berenang Jujur aja sih guys Sebenernya aku nyesel banget main ke Curug Nangka Karena kenapa gak dari dulu aku kesini gitu loh Karena tempatnya keren banget guys Aku dari dulu tau kalau ada Curug Nangka dekat rumah aku Tapi aku sama sekali gak pernah kesini Dan setelah bertahun-tahun baru sempet kesini Dan aku langsung kayak Oh nyesel banget kenapa gak dari dulu Aku aku banget Sampai jumpa lagi Oke guys, aku udah nyelam di bawah Dan airnya tuh seger banget So, ini enak banget main disini guys Sumpah seru banget Tadi aku habis dari curug Langsung aku naik ke atas lagi kan ya Dan nemu poang pinus kayak gini guys Gila Ini keren banget sih Asri dan sejuk Ini dipake orang-orang buat berkemah juga sih Tuh Ternyata disini ada poang pinus juga guys Jadi disini ada terapi ikan guys Harganya 10 ribu Ini merupakan ikan nilamut Tuh, ikannya kayak gitu tuh Disini ada tong sampah Isinya kosong Tapi orang-orang lebih suka buangnya Di pinggiran sini coba Tuh, disini bisa ada banyak banget Nah, buat temen-temen yang mau kesini Jangan buang sampah-sebarangan nih guys ya Karena ini jelek banget keliatannya sih Buang sampah tuh pada tempatnya guys Disitu Lah ini malah kosong Pokoknya sayang banget loh guys Tempat sebagus ini kalau nggak dirawat Padahal fasilitas disini lengkap banget loh Ada musola Ada WC Ada tempat berkemah Ada warung jajan Ada kucing Anjing Nyemot Macem-macem deh pokoknya Saya bangun tidur Saya senang nggak diajak ke sini Nanti kalau sudah besar Berenang di bawah ya sama ibung ya Ini saya ya Iya nah Oke, kita udah selesai main disini Karena kita datangnya tadi pagi Jadi agak sepi Kalau sekarang udah agak rame nih guys Sekitar jam berapa sih? Sepuluh ya Sekitar jam 11.11 Iya, 11.11 Orang-orang udah pada mulai rame disini So Terus sekarang udah puas banget main disini Dan recommended banget Dan worth it sama harganya So, kalau gitu sekarang kita pulang aja nih Thank you so much ya Buat kamu yang udah nonton vlog kita hari ini Sampai jumpa di vlog Explore Bogor berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax